Ketika gempa, ketika sedang sholat lalu terjadi gempa. Bagaimana cara kita? Apakah kita lanjutkan atau berhenti dari sholat? Lalu kita menyelamatkan diri. Maka kata para ulama disini, pertama ada kaedah sulfiq yang mengatakan bahwa Menolak bahaya, itu lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan ataupun memperoleh kemeslahatan. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak juga boleh membahayakan orang lain. Di antara tujuan-tujuan syariat itu adalah hifzul nafsi, menjaga jiwa, menjaga diri kita. Dan ini Allah SWT juga katakan Janganlah campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Karena kan ini membahayakan diri kita gitu. Ini gempa saya kira gak ada yang gempa yang satu jam kan. Gempa itu paling hitungan detik, bahkan yang paling mungkin lama menit gitu kan. Nah, lima menit selesaikan kita bisa sholat lagi gitu. Apalagi kita sholat di awal waktu kan. Tentu waktunya akan lebih banyak lagi yang sisa gitu. Jadi intinya bahwa disini setelah mendengarkan atau melihat penjelasan para ulama, Maka yang kita utamakan adalah kita menyelamatkan diri dahulu. Baru nanti setelah selesai gempanya, baru kita melanjutkan sholat kita kembali. Tidak mengapa dalam perkara ini. Wallahu ta'ala alam.